Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang menyasar para pemilih muda di Kampus Politeknik Piksi Input Serang melalui kegiatan KPU Ghost to Campus yang berlangsung di aula kampus. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif mahasiswa, khususnya para pemilih muda, sehingga sosialisasi ke kampus sangat penting dilakukan. Ketua KPU Kabupaten Serang, Bahamat Nasehudi menegaskan pentingnya peran anak muda dalam menentukan arah demokrasi, sehingga pemuda harus menjadi pemilih yang cerdas dan aktif dalam mengawasi jalannya pemilu. Disampaikan Naseh, kegiatan ini memberikan mahasiswa informasi terkait tahapan pilkada Kabupaten Serang, serta mendorong upaya peningkatan angka partisipasi pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Serang. Karena pemilihan muda ini kan apa pemilihan mula, apa pemilihan mula biasanya kan masih proses pencarian yang didiri. Perlu juga saya kira diberikan masukan dan diberikan informasi yang utuh tentang pilkada atau tentang pentingnya menggunakan HP. Sementara itu, Direktur Politeknik Piksi Input Serang, Yeti Asmawati, mengatakan, PK menyambut baik kegiatan yang digelar KPU karena tahapan pilkada memang penting, disosialisasikan kepada pemilih terutama kaum muda. Setelah itu diharapkan mahasiswa yang ikut sosialisasi ini bisa menyampaikan ke keluarga, kerabat, hingga temannya. Semoga para mahasiswa kami yang ikut sosialisasi ini dapat mensosialisasikan kembali kepada minimal keluarganya, tetangganya di Kabupaten Serang ini. Dengan terselenggaranya sosialisasi ini, para mahasiswa tidak hanya berpartisipasi pada saat hari pemungutan suara pada 27 November 2024 mendatang, tetapi juga menjadi perentu dalam setiap penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Rigi Pratama, Jurnalis Bantan TV dari Serang memberitakan.